Jangan lupa datang kembali di The Rian, di Koy89 Nih, setelah gue buat konten yang soal kemarin tuh Ikan gue kagak makan-makan, gak nafsu makan Lalu gue treatment air pekak kolam gue ini Padahal ikan gue gak ada tanda-tanda sakit sih Cuman biasa gue menganggap Wah kalau udah nafsu makan gini pasti ikan gue lagi kenapa-napa nih Entah sakit, entah stres, entah parameter air gue buruk mungkin amonianya tinggi Atau mungkin pH-nya ya yang lagi berubah Tapi inget gue belum beli alat testnya, jadi maaf Alat test air gue kayak alat test pH, kadar amonia Belum gue beli, jadi gue masih nebak-nebak Nanti ya, di konten berikutnya gue coba tes parameter air kolam gue ini Kebetulan gue udah masukin di keranjang di Shopee Tapi belum di beli Lagi nunggu waktu aja sih Nah ini hampir semingguan lah ya puasa kolam gue ini Ini perdana gue kasih makan, tapi baru gigit Tuh Dan ternyata oke mereka makan, walaupun ya biasa Tipikal ikan koe di kolam gue Gak tau kalo temen-temen soalnya Kalo dikasih makan setelah puasa 5 hari, 7 hari, bahkan lebih Gini nih, agak kurang nafsu dulu Gak tau nih, temen-temen gimana Siapa yang kalo abis dipuasain di kolam Pas dikasih makan pertama, ikannya gak nafsu dulu Tetep dimakan tapi ya Tapi gak nafsu Seperti kolam gue Atau yang B Siapa nih, rombongan temen-temen Yang gak ngaruh, mau dipuasain 5 hari, 7 hari, 2 minggu Dikasih makan langsung rakus-rakus aja Pasti setiap kolam itu beda-beda Tabiat maupun kebiasaan atau kelakuan ikan koynya Itu temen-temen bisa lihat ya Sekarang sih mereka makan Tuh, udah berenang ke atas permukaan Tuh, lumayan langsung dimakan Tadak tak 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 Kemarin tuh yang 7 hari lalu sempet gila Gak gue kasih makan normal, lebih banyak dari ini sih emang ya 2 jam gue tinggal tidur siang Gue liat lagi di kolam masih ada Masih sempurna banyaknya Gak berkurang Ikannya berenangnya di dasar kolam Di dasar-dasar kolam gitu Tapi berenangnya gak diem aja juga sih Kalau udah diem aja itu parkir ya silahnya ikan koi Wah itu mengerikan banget buat penghobikan koi Udah dipastikan itu sakit parah sih itu Kalau ini enggak sih Kalau teman-teman bisa liat tuh Filter chamber gue Masih gue buka tuh Gue tutupnya pakai batu alam ya Kenapa gue buka? Sorry gue zoom Karena kemarin emang ini teman-teman Tuh Di bagian jepet ini udah padet semua Padet lumpur, ketutup Jadi air gak mengalir lancar Akhirnya Air gue tekor Jadi air kolam ini Banyak Ya berkurang Keluar ke lubang kontrol Karena air dari sini ke sini Ngalirnya gak lancar Jadi abis gue bersihin Tapi kenapa gue belum gue tutup Karena Gue masih ngontrol Kalau lagi kotor lagi Ini jangan pernah gue kerja 2 kali Besok kencana gue mau bersihin lagi jepetnya Baru gue tutup Dan kembali ke kolam Besok hari Jumat Tanggal 24 Mei ya Di Bandar Lampung Ini kolam akan kembali Gue coba kasih makan normal Tapi dengan jumlah Baru mungkin 2-3 kali sehari Gue observasi nih Kalau besok 2-3 kali itu Renyata pagi-pagi Jam 7 Siang jam 12 Lalu sore jam 5an Mereka masih makan Habis-habis aja Berarti hari Sabtu Udah mulai gue Naikin 4 kali sehari Kalau sampai habis lagi Oke Mereka sehat Seger Air juga gak amis Gak keruh Ya mungkin Per hari Minggu Atau Senin Udah mulai 5 kali sehari deh Dengan catatan Teman-teman Gue itu Mengerjakan water changing Yaitu Proses mengurangi air 10-20% sehari itu Setiap hari Tapi memang gue akuin Hampir sebulan ini Gue bisa 3-4 hari sekali Karena gue banyak kerjaan Lalu memang agak males Nah Itu juga mungkin gara-garanya ya Gara-gara itu mungkin Amonia Tebak-tebakan lagi nih Amonia kolam gue mungkin Agak tinggi Gitu Tuh gimana makan tuh Hei Laper lu ya 7 hari Gagak makan-makan Tapi alhamdulillah sih sehat ya Nah Kalau teman-teman nanya Yan Kedepan lu mau buat konten apa aja Yan Yang pertama nih ya Gue mau buat konten Review Pakannya Baby Koi Baby Koi itu Kalau teman-teman Dapat ikan koi kecil Masih sekitar 4 cm 5 cm Atau bener-bener Lagi abis belajar Mijahin atau kawinin ikan koi Lalu punya Anak-anak ikan koi Yang usia 3 bulan 4 bulan Nah Ini gue punya Pakan khusus Buat baby Atau anakan ikan koi Yang ukurannya Belum sampai 10 cm Apa tuh mereknya Nanti sabar Yang kedua Konten gue Gue mau buat Ada obat First aid Alias obat P3K Tuh Jadi ikan koi juga punya Obat P3K Yang premium Ingat ya Premium Kalau ngomongin Obat P3K ikan koi Atau obat-obatan biasa Yang murah meriah Banyak Ini yang premium Yang harganya Bukan mahal Cuman ada harga Dibuat oleh Dokter Tuh Bayangin Dokter yang buat Jadi gak main-main Dan itu Bagus banget Buat pertolongan pertama Ikan koi Baik itu luka Serangan jamur Dan lain-lain Lalu konten berikutnya lagi Gue akan Buatkan Konten Tentang Cara merawat ikan koi Dari berbagai Sisi Jadi Cara merawat ikan koi itu kan Kayak gini ya Kayak pepatah bilang Banyak jalan Menuju surga Asik Jadi Jalannya banyak Tujuannya satu Ikan koi nya sehat Bisa growing Tumbuh ya Karena itu kuncinya Pemilik ikan koi sih Kalau ikan koi nya bertahun-tahun Segitu-segitu doang Tanda tanya tuh Nah bisa growing Bisa jambo Nah itu banyak banget Tricknya Nanti akan kita share-share lagi ya By the way Kalau lu nanya gue Yang favorit di kolam Siapa ya Nih Lu pasti nibilangnya ini Suara koi ya Dulu waktu gue beli Dengan mas Tuznul koi Beliau bilangnya ini Cago Eh Iya cago Tapi Buatan dia Jadi kayak Iseng-iseng gitu Dia ngawinin Jadi cago nya Warnanya kayak Sorago Apa tuh Warna apa tuh Gue bingung Agak emas Agak ijo-ijo lumut Emas Pokoknya unik sih Oh iya Konten berikutnya lagi nih Si Karasi gue yang paling gede Yang kemarin sakit Yang gue bilang Kalau apa Gue raba Di bawah leher Atau mukanya Ada kayak benjolan tulang Itu akan gue juga Cek Dengan cara gue angkat Gue taruh di bak ukur Atau di bak kecil Gue bius Dan gue cek Tuh gue balik badan nih Kenapa harus dibius Soalnya kalau gak dibius Ya gue ngebalikin badannya Susah Pasti dia lompat-lompat Gitu Yaudah deh Sementara gitu dulu Tuh linca-linca semua tuh Sip deh Sehat-sehat ya ikan koi Mohon doa juga temen-temen Semoga ikan gue Sehat-sehat di rumah Tambah gede Panjang umur Berkah yang melihara Karena bisa ingin Allah juga Melihara titan Allah Dan lu juga Yang suka ikan koi Dan punya ikan koi di rumah Mudah-mudahan Tambah jago Ngerawat ikan koi nya Kalau ikannya sakit Bisa tau sakitnya kenapa Bisa tau cara ngobatinnya Dan juga ikan lu Panjang umurnya Amin Oh yeah Salam satu hobi Salam nisiki Gue curus baby Assalamualaikum Jangan lupa di subscribe Jangan pelit-pelit Udah nonton masa Kagak di subscribe sih Ya kali Se Teman-teman Dan nonton Darian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe cho kênh 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 Jangan lupa subscribe cho kênh